Unsur-unsur kebahasaan dalam artikel Unsur-unsur kebahasaan dalam artikel adalah komponen-komponen yang membentuk struktur dan makna dari teks tertulis. Artikel-artikel dalam berbagai disiplin ilmu atau bidang penelitian memiliki unsur-unsur kebahasaan yang mirip. Berikut adalah beberapa unsur kebahasaan yang umumnya terdapat dalam artikel 1. Judul Judul yang menarik perhatian dan mudah dipahami membantu menarik pembaca dan memberikan gambaran singkat tentang topik artikel. 2. Pengantar Paragraf pengantar harus mampu memperkenalkan topik dengan jelas dan menarik, serta memberikan konteks atau latar belakang tentang topik yang dibahas. 3. Bodi Bagian artikel yang terdiri dari beberapa paragraf yang memberikan informasi, argumen, atau fakta tentang topik yang dibahas. Struktur yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu pembaca mengikuti alur cerita. 4. Gaya bahasa Penggunaan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami dapat membantu pembaca memahami isi artikel dengan mudah. Penggunaan istilah atau frasa teknis yang sulit dimengerti oleh pembaca umum sebaiknya dijelaskan atau diberi definisi. 5. Argumen dan Pendapat Artikel opini umumnya mengandung argumen dan pendapat penulis. Hal ini perlu disampaikan dengan jelas dan didukung dengan bukti atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. 6. Kutipan Kutipan dari sumber lain dapat membantu mendukung argumen atau pendapat penulis, serta menambah kepercayaan pembaca terhadap artikel. 7. Kesimpulan Paragraf terakhir yang memberikan kesimpulan tentang topik yang dibahas, serta ringkasan dari isi artikel. Kesimpulan harus mampu memberikan pengaruh pada pembaca dan mengajak untuk melakukan tindakan atau memberikan pandangan baru tentang topik yang dibahas. Semua unsur kebahasaan ini harus disusun dengan baik agar artikel menjadi informatif dan mudah dipahami oleh pembaca. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.